More, Indonesia forever. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Saya jadi tidak enak ini, Mbak Hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Gaya calon presiden saat debat perdana di KPU masih jadi sorotan publik. Akronim ORDAL alias orang dalam hingga istilah Mas Anies masih diperbincangkan publik. Fenomena ORDAL ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ORDAL. Ada ORDAL di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika, ketika fenomena ORDAL itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ORDAL. Tapi bukan hanya Mas Anies dan ORDAL yang kini tren di masyarakat. Partikel kalimat sorry ya, kini jadi buah bibir. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Bukan cuma istilah dan jargon yang masih membekas di benak publik. Aksi cawapresnya, Gibran Raka Buming Raka yang menunjukkan gestur bakpemandu sorak pun tak luput dari perhatian. Atas aksinya, Gibran pun meminta maaf. Berbeda dengan dua capres lain, capres Ganjar Pranowo terkesan main aman. Salah satu kejutan Ganjar adalah pertanyaan soal penyelesaian pelanggaran HAM kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di sini kan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talangsari, penghilangan paksa, sampai wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi. Publik kini menunggu aksi ketiga cawapres yang bakal beraksi pada 22 Desember mendatang. Isu ekonomi menjadi salah satu yang dinanti publik dalam debat calon wakil presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Sedara gaya komunikasi 3 capres saat debat perdana Pilpres 2024 yang digelar pada selasa malam kemarin. Ini mulai dari kata Ordel Saurie sampai juga istilah buku lama ini disoroti publik lalu. Benarkah ini adalah sebagai upaya untuk nantinya bisa menggait genzi atau milenial yang mendominasi di pemilu 2024 ini? Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Al-Azhar. Ada Ujang Komarudin yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Mbak Maido. Siap. Kang Ujang, kalau misalnya kita lihat gaya komunikasi capres di debat perdana selasa kemarin, apa yang Kang Ujang bisa baca? Ya, tentu dengan gayanya masing-masing ya. Dengan retorikanya masing-masing. Misalkan Anis ya dengan gaya intektualitasnya, karena mungkin berlatar belakang dosen gitu. Lalu Pak Prabowo dengan gaya apa namanya jenakanya gitu ya, yang apa namanya, yang menyentil hal-hal yang lucu begitu. Lalu juga Pak Gandar lebih ya di tengah ya, lebih melihat situasi begitu. Tapi saya melihat ya semuanya kelihatannya ingin tampil bagus ya, ingin tampil yang terbaik. Karena debat perdana, oleh karena itu ya masih ada di awal-awal kan masih agak rasa kikuk gitu. Tetapi di tengah-tengah ketika sudah mulai pertanyaannya dibuka gitu, lalu juga perdebatannya dimulai, sudah muncul perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup seru ya. Dan mengeluarkan tadi angle-angle atau kata-kata yang saat ini diingat oleh publik yang disebutkan oleh Mbak Maidop tadi begitu. Oke, Kak Hujang kalau Anda melihatnya istilah-istilah yang disampaikan dan juga banyak diperbincangkan bahkan sampai dengan hari ini, pasca debat seperti istilah ordal, kemudian juga buku lama, sorie. Nah, apakah ini sebenarnya spontanitas atau sebenarnya by design? Ya, saya menurutkan spontanitas ya. Debat itu selain mempelajari hal-hal yang substantif, tapi bagaimana cara merespon lawan bicara, merespon situasi, merespon pertanyaan, dan merespon keadaan. Ya, jadi saya melihat kata-kata yang disampaikan oleh ketiga Capres itu ya, tentu kata-kata yang menurut saya spontanitas yang sesungguhnya sudah ada di benak mereka. Kan biasanya begini, dalam debat apapun gitu ya, dalam forum apapun, yang biasanya menjadi narasumber itu sudah ada stop of knowledge dalam otaknya. Nah, biasanya tinggal meng-enter saja. Nah, dalam konteks meng-enter itu, spontanitas itu menjadi sebuah tempatnya, caranya untuk mengeluarkan kata-kata itu. Jadi memang kata-kata itu biasanya sudah ada di otak atau bawah sadar dari ketiga Capres itu, sehingga ketika mengungkapkannya ya menjadi lebih enak gitu. Biasanya seperti itu. Apakah ini juga jadi trik atau cara nantinya dengan menggunakan istilah-istilah yang mudah diingat untuk anak muda, untuk genzi utamanya yang memang jadi sasaran? Kalau misalnya memang iya, memang istilah-istilah yang digunakan pada saat debat kemarin ini, mudah diingat menurut Anda? Ya, sangat mudah ya. Kan begini, saya melihat ya fenomena hari ini kan fenomena masyarakat tidak mau rumit, tidak mau jelimet gitu, tidak mau hal-hal yang sulit. Inginnya hal-hal yang sederhana, yang ada entertain-nya gitu. Makanya sesuatu yang mudah, lalu gimmick-gimmick itu menjadi laku di publik. Karena tadi, masyarakat itu hidupnya sudah-sudah, susah, sudah menderita gitu. Maka ketika dijejali ya, dipabris hal-hal yang rumit itu tidak terima. Lebih menerima pada hal-hal yang ringan, yang sederhana. Nah, yang dikemukakan oleh ketiga Capres itu hal-hal yang ringan, yang sederhana yang masuk ya, kepada otak masyarakat, kepada otak publik. Sehingga ya itu kata-katanya menjadi rame, menjadi viral, dan menjadi pembahasan di seantara negeri begitu, Mbak. Oke, menurut Kang Ujang, dengan gaya masing-masing ketiga Capres ini melontarkan sindiran, kemudian juga menyampaikan visi misi, kemudian juga menyampaikan jawaban begitu ya pada saat debat kemarin. Jadi, dengan cara mereka, dengan cara ketiganya, menurut Anda, apakah sebenarnya pesan atau gagasan ide yang mereka sebenarnya bawa sebelum debat ini sampai nggak sih ke publik terutama untuk generasi milenial atau Genzi? Ya, saya sih melihat masih belum substantif ya. Masih, apa namanya, melihat, membahas, merespon, menjawab terkait dengan penopena-penopena yang dipertanyakan maupun kekinian. Ya, mestinya memang lebih substantif lagi, misalkan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, misalkan apa yang harus dilakukan. Secara detail, secara komprehensif, tahun berapa akan dimulai, bagaimana caranya, strateginya seperti apa, apa yang harus dilakukan, tahun berapa, ya kan, tadi akan diselesaikan, bagaimana targetnya. Nah, itu lebih penting. Jadi, ukuran-ukuran, indikator, parameter, ya, debat yang substantif adalah debat yang memang, tadi ya, memunculkan ide dan gagasan, program, platform, serta ide dan gagasannya yang ada, yang substantif, lalu dibahas secara detail, secara menarik, sehingga publik itu memahami perdebatan itu secara komprehensif. Ya, memang, ya, suka tidak suka mungkin, ya, karena waktunya terbatas, karena waktunya sedikit, maka substansinya sih menjadi berkurang. Tapi, itu ya, hal yang wajar, ya, karena berdebat itu ya, mesti responsif juga. Akhirnya, yang diperbincangkan adalah respon-respon, ya, kekinian, ya, respon yang ada, menjawab pertanyaan dari moderator dan lawan debat yang tentu tadi harus dipikirkan secara matang di otak para kandidat tersebut. Saya sih melihatnya sudah cukup menarik, ya, karena ada perdebatan, ada sambil bersindir, bahkan ada yang ofensif. Karena, ya, disitulah muncul, apa namanya, sesuatu yang tidak monoton, akhirnya bergerak, gitu, perdebatan itu ke arah, apa namanya, situasi, perdebatan, apa namanya, memunculkan kasus-kasus tertentu untuk dibahas begitu. Oke, Kang Hujang, oke, kita sekarang kemudian bahas satu persatu kelebihan dan kekurangan gaya komunikasi masing-masing calon presiden. Kita lihat kalau misalnya Anies Baswedan ini kan dengan dialektika, retorik, kemudian juga Prabowo Subianto ini lebih responsif, kemudian juga lebih menggebu-gebu, sementara kalau misalnya kita lihat kan Ganjar cenderung lurus, kalem, dan juga menyampaikan pertanyaan atau juga balasan dari jawaban. Menyampaikannya, kalau kita kemarin ngobrol sama Mbak Rusti Kahir Lambang, lebih santun lah, begitu. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara atau gaya komunikasi yang disampaikan oleh masing-masing capres di debat kemarin? Ya, gaya komunikasi mereka ada plus minus. Misalkan Anies ya lebih retorik, karena memang tadi dari awal berangkas dari aktivis, dari dosen ya, tentu penjelasannya lebih sistematis begitu. Ya, kekurangannya tentu ada dimensi openship ya. Anies ya seorang, katakanlah, figur intelektual ya, yang berangkat belakang dosen, itu lebih openship, lebih menyerang kepada lawan debat, itu sesungguhnya mestinya tidak dilakukan. Kekurangannya di situ. Maka ya, apa yang dilakukan oleh Anies, meskipun setara retorik bagus, ya apakah mendapatkan simpati publik atau tidak, ya kita lihat saja nanti. Karena tadi, menyerang itu bukan cara yang bagus begitu dalam konteks berdebat. Yang kedua, Prabowo tadi ya lebih mengebu-gebu ya, lebih apa namanya, bersemangat gitu ya, untuk menjawab apa namanya, pertanyaan-pertanyaan. Ya, responsif begitu. Ya, kekurangannya mungkin jangan sampai terpancing oleh lawan debat, karena kalau sampai terpancing gitu, itu menjadi bahaya, menjadi lost contact. Oleh karena itu ya, berdebat mesti responsif, tapi lebih relax, lebih santai, lebih elegan dalam konteks menjawab pertanyaan-pertanyaan lawan debat. Nah, Mas Ganjar ya, saya lihat gitu ya, tadi, apa nama, beliau berlatar belakang aktivis ya, tentu retorikanya tetap bagus gitu. Nah, tetapi kelihatannya tadi penguasaan panggung dari Mas Ganjar itu menjadi kurang, karena diambil oleh perdebatan antara Prabowo dengan Anies gitu kan. Nah, ke depan dalam debat berikutnya, itu mestinya penguasaan panggung lebih dikuasai oleh Mas Ganjar, sehingga ada proses direktiknya yang seimbang. Ada proses direktiknya yang setara antara ketiga capres itu dalam penguasaan panggung. Karena menjadi penting gitu, jangan sampai ya, apa nama, momentum panggung atau debat itu hanya katakanlah dua pihak saja, misalkan Prabowo dan Anies yang saling debat, tapi Ganjar lebih di tengah. Saya melihat masih banyak peluang untuk bisa memberikan kontribusi terbaik dalam debat ke depan, ya masih ada dua kali debat lagi, capres yang harus performennya sudah bagus, ada tiga paling tidak yang harus saya katakan, Pak. Pertama, penguasaan materi harus sempurna, harus baik gitu ya, karena itu terkait saya. Ya, Mbak Maidob, silahkan. Oke, jadi Kang Hujang tadi kan Anda bilang kalau panggung sebenarnya lebih banyak dikuasai oleh debat antara Prabowo dan juga Anies Baswedan. Apakah Anda bisa mengatakan kalau pada saat debat kemarin Ganjar itu sebenarnya lebih sebagai moderator dibanding sebagai kontestan dalam debat capres? Ya, saya sih melihat tetap sebagai seorang kontestan, tetapi tadi yang harus dilakukan Ganjar lebih agresif, ya lebih responsif dalam konteks tidak hanya, apa namanya, katakanlah hanya menyinggung ya soal Prabowo dan perdebatan Prabowo dan Anies. Lebih gerget lagi lah ya kalau misalnya mau berdebat gitu. Karena bagaimanapun ini debat ya, jadi tidak boleh ada di tengah, tidak boleh ada netral, tidak boleh. Harus memunculkan ide gantasan terbaiknya begitu, menguasai panggung yang penting di debat. Oke, untuk kedepannya sebelum kita bahas soal debat capres nanti, kan ada debat capres nih, Jumat pekan depan, 22 Desember, kira-kira gaya politik atau pola komunikasi, gaya komunikasinya perlu diulang lagi nggak yang ada di debat capres perdana kemarin? Untuk cawapres nanti, Kang Ujang. Ya, tetap yang namanya debat itu harus ada dialektika, harus ada persilangan pendapat ya, harus ada adu ide dan gagasan, termasuk misi-misi program dan platform. Harus ada, kalau hanya sekedar menyampaikan misi-misi program, tidak ada perdebatan, ya bukan debat. Dusuk keistimewaan debat menjadi menarik, ketika ada jawaban-jawaban responsif yang bagus gitu, dari para kandidat itu dalam konteks bisa menjawab dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan keindonesiaan. Itu menjadi penting, jadi saya melihat kalau debat yang ingin menarik, debat cawapres nanti, tentu ada tadi perdebatan ide dan gagasan yang harus beradu di antara ketiga cawapres yang ada nanti. Oke, pertanyaan terakhir, Kang Ujang. Oke, intinya kan harus bisa menyampaikan gagasan, kemudian visi-visinya juga harus sampai nanti. Kalau untuk capres, nanti apa yang perlu diubah atau apa yang perlu lebih dipersiapkan lagi untuk bisa meraih, apa yang namanya, untuk bisa lebih menggayat Gen Z? Karena ini adalah jumlah pemilih yang paling banyak nanti di pemilih 2024. Ada dua sisi yang harus disampaikan kepada pemilih pemula gitu ya. Pertama, ada sisi substantif yang harus disampaikan. Artinya harus masuk itu, apa namanya, hal-hal visi-visi, program, ide dan gagasan harus sampai. Yang kedua, harus ada gimmick-gimmick yang harus disampaikan. Karena kalau generasi Z-Millennial saat ini, itu kan ada dua pendekatan yang harus dilakukan. Pendekatan substantif dan pendekatan gimmick atau polytainment. Karena begini, saya melihat gitu ya, ada beberapa pandangan di kalangan Millennial atau Gen Z ya. Ada yang mereka, apa namanya, melihat politikus apatis gitu. Lalu juga melihat politikus itu juga ada yang optimis lah, ketekatan dianggap seperti itu. Nah, bagi mereka yang optimis, biasanya pendekatannya dari kalangan-kalangan mahasiswa. Mereka Gen Z dan Millennial dari mahasiswa, pasti mereka akan melihat sisi substantif dari debat capai-capai-capai itu. Tetapi kebanyakan dari Gen Z dan Millennial, pemuli-pemula itu ya biasanya lebih didekati dengan sesuatu yang gimmick. Jadi sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang kreatif dalam debat. Itu juga harus menjadi bagian daripada instrumen atau penak-pernik atau gula-gula dalam debat. Oke, jadi selain gagasan, visi-misi yang memang jadi poin penting nanti disampaikan untuk bisa menggait pemilih dan juga menggait elektoral suara voters, tapi juga harus disampaikan dengan gimmick-gimmick yang bisa nantinya bikin pemilih Gen Z ini nyangput gitu ya, dan mau nonton debat selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Analis Komunikasi Politik Universitas Al-Azhar. Ada Ujang Komarudin, saya selalu, Kang Ujang.